Bagaimana cara meluruskan Sob? Wakana ahaduna yulziqu mangki bahu bimangki bisohibihi wa kadamahu bi kadamihi Bahunya rapat dengan bahu, kakinya rapat dengan kaki Saya kalau ada orang di sebelah saya nempelkan bahunya ke bahu saya, saya enggak terganggu Kenapa? Karena bahu saya ditutup kain, bahu dia juga ditutup kain Tapi kalau kaki dia nempel ke kaki saya, saya juga termasuk manusia enggak yang terganggu Tapi enggak semua orang seperti saya, ada orang ketika kakinya ditempel orang lain dia risih Jadi kalau teman di sebelah itu kita tempel dia ngeser, jangan ditempel lagi Nanti dia geser terus, khawatirnya dia preman yang baru tobat Itu sholat dia yang pertama, begitu geser-geser terus, kumat setannya Akhirnya kelahi di masjid gara-gara kaki Jadi kalau dia ditempel enggak nyaman, risih cukup rapat aja Jadi saya kalau sholat ditempel orang kaki saya Saya enggak apa-apa, cuma kadang dia gerak-gerak dikit Kadang imam sudah Orang masih ngeser kaki lagi Bahu dengan bahu, kaki dengan kaki Mungkin di kalangan ibu-ibu enggak jadi masalah Karena ibu-ibu pakai kaos Kaos kaki, kok kaos oblong Mana ibu-ibu Man wasalah soffan wasalahullah Siapa yang nyambungkan soff, maka Allah menyambung hubungan dengan dia Waman kata'as soffan kata'ahullah Siapa yang memutus soff, maka Allah putuskan hubungan dengan dia Jadi soff ini bukan perkara yang sepele Kalau mau nyambung dengan Allah, maka sambunglah soff Jangan putus soff Soff itu Pak Ustadz, apa yang ada kuah-kuah, itu soff ayam Yang dimaksud dengan soff ini artinya Barisan Ada barisan Lurus Allah suka barisan yang lurus Ibu, bapak sudah tahu enggak Bahwa sebelum sholat itu soffnya mesti lurus Dari kecil kan Tapi kenapa imam selalu sebelum sholat Luruskan soff Luruskan soff Karena sifat manusia ini lu lupa Belum pernah saya sholat, tiba-tiba imam di masjid itu ngomong gini Jamaah sekalian, saya tidak menyuruh kalian meluruskan soff Karena kalian sudah tahu semua kan Sunnah hukumnya imam sebelum mengangkat takbiratul ikhram Dia lihat dulu ke belakang Saya kalau saya jadi imam Saya pun lihat jamaah Ini kuih kok belum dibagi semua ini Luruskan soff Luruskan soff Saya lihat kanan sudah lurus Ada yang enggak nyambung Nyambung, nyambung, nyambung Itu soff pertama kok belum ini Itu yang belakang itu maju ke depan Maju ke depan Nah, udah Sudah lurus semua Sudah Cukup begitu Enggak perlu lantas imamnya ke belakang Meriksa satu-satu Mentang-mentang dari babin kamtib mas Jadi dulu ketika masih mahasiswa Kawan saya Sholat Imamnya ini mahasiswa dari Libya Dia masalah soff ini Enggak sah sholat kalau soffnya enggak lurus Dia periksa ke belakang Suatu-satu dia periksa kaki Ada satu anak Afrika Karena terlalu lama Maju dia ke depan Allahu Akbar Itu namanya kudeta tidak berdarah Jadi ya sudah lihat kanan-kiri lurus Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya Lain tempat, lain tradisinya Saya ketemu imam macam-macam Ada satu imam gini Luruskan soff Angkat kaki celana Ada Ada satu lagi Luruskan soff Simpan batu cincin Ada juga Kenapa mereka ngomong gitu Karena takut jamaahnya Enggak khusyuk sholatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pakai Ustaz ngajak cincin Enggak Saya pakai cincin Cincin Ustaz biasa aja Cincin yang biasa Kenangannya yang luar biasa Assalamualaikum Bersama saling sapa tv Altyaz biasa Terima kasih.